hai 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 langkah pertama adalah buruk browser kemudian klik ke ditulis aja Simona kemudian di-enter ya keluarlah ini simona.comunikas.co.id ini kita klik saja sama seperti OSS ya kalau ini belum punya akun harus daftar dulu begitu pokok semuanya itu harus punya akun lah kita klik daftar kemudian pilih fashion kes karena apotek ini dipilih yang apotek kemudian kode ini adalah kode sipnap ya ini adalah kode sipnap apotek otomatis keluar nama apoteknya Oh ya kita masukkan email kemudian masukkan password password ini buat password baru ya untuk akun Simona di Simona ini menurutamanya adalah self-assessment ya self-assessment ini untuk perpanjangan apotek wajib melakukan self-assessment dimana itu nanti berhubungan langsung dengan OSS OSS mengeluarkan NIP kemudian mas NIP ini dimasukkan di Simona jadi saling berhubungan nantinya antara OSS dan Simona Simona membutuhkan data dari OSS yaitu NIP kita klik login nah ini adalah tampilan dashboard ya dashboard dari Simona menunya adalah dua ini form self-assessment dan pelaporan pelayanan kefarmasian ini adalah menu utama yang wajib kita isi kalau pelayanan pelaporan pelayanan kefarmasian ini kan pengisinya perbulan tapi ini kan tujuannya untuk perpanjangan misalnya untuk perpanjangan ya kita itu klik yang self-assessment nanti dari self-assessment itu akan muncul NIP membutuhkan NIP NIP itu diperlukan dari OSS jadi sangat berhubungan antara Simona dan OSS ini ini kita juga bisa download peraturan dan edukasi ini ini adalah form self-assessment ya kemudian kita coba klik peraturan nah ini peraturannya ya kalau mau download tinggal klik action download itu itu kalau mau mendownload peraturan kemudian ya kita kembalikan saja kita coba isi yang form self-assessment ya kita klik isi form ya ini dilengkapi kecamatannya warna nah data NIP ini yang dibutuhkan data NIP ini jangan dibutuhkan ya untuk Simona yang wajib mengisi self-assessment adalah apotek yang perpanjangan apotek perpanjangan mengisi self-assessment nah kalau kita tidak bisa mengisi tidak punya NIP ya masalah juga ya harus punya NIP NIP diperlukan dari mana dari OSS jadi wajib register di OSS punya NIP NIP keluar izin ya keluar izin dan sertifikat standar kemudian digunakan untuk melanjutkan di Simona ini pemerintah berusaha ini ya selanjutnya kita coba klik yang pelaporan pelayanan kefarmasian ya ini tinggal sih klik buat pelaporan periodenya misalnya September ya kita lanjutkan saja lah kita buat coba-coba ini kemudian kita tarik ke bawah nah disini juga bisa ngunduh permain ke setujuh tiga ya tinggal di klik saja ada linknya itu jadi apotek waksib mengirimkan laporan pelayanan kefarmasian antara lain pengkajian dan pelayanan resep kemudian counseling dan lain-lain ya ini tinggal kita isi berapa kita yang pengkajian dan pelayanan resep itu berapa dalam satu bulan kemudian pelayanan informasi ubatnya itu berapa kita tinggal isi saja disini kemudian melakukan teleformasi apondak ini bisa di klik tinggal di klik-klik saja ini laporannya ini memudahkan kita dalam pelaporan ya untuk Simona ini nah laporannya nanti kita unduh ada formnya ya formnya ini harus diunduh dulu nah unduh formnya seperti ini di klik kemudian muncul tabelnya ini di Google Drive ya kita tinggal klik download saja download di pojokan nanti yang diisi adalah nama apotek provinsi kemudian kode sipnap kode sipnap ini juga berhubungan dengan Simona ya ini di klik di download nanti sudah kita download baru kita edit kita edit kita isi ya kita isi semula pengkajian dan pelayanan resepnya berapa counselingnya berapa pelayanan informasi ubatnya berapa sudah kemudian tanda tangani kemudian di stampel setelah itu kita scan scan untuk di unggah di form Simona tadi ini di klik enable editing dulu nama apotek kemudian isi ya jumlah pelayanan informasi ubatnya counselingnya setelah diisi kita unggah unggahnya itu di klik choose file catatan saran dan kendala ini kita coba langsung nah ini tidak diisi tidak boleh kosong tidak boleh kosong tadi kan enggak saya isi kemudian saya klik yang laporkan itu jadi harus ada isinya tidak boleh kosong ya seperti itu yang diisi adalah form assessment form self-assessment dan form pelaporan pelayanan informasi ya isinya perbulan jadi antara Simona ini juga berhubungan dengan sipnap karena pakai nomor sipnap jadi saling berhubungan ya antara OSS kemudian Simona Simona berhubungan dengan sipnap begitulah caranya menggunakan aplikasi Simona sistem informasi monitoring dan pembinaan fasilitas pelayanan ke farmasian ini form self-assessment tadi ya jadi nomor induk berusaha ini wajib dicantumkan kalau posisi kita mau perpanjangan apotek nanti perpanjangan izin apotek NIP pokoknya nomor siya itu nantinya adalah NIP yang dipakai itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih